Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama CCTV Trenggalek Yaitu yang mengulas terkait apapun itu yang ada di wilayah Trenggalek tercinta ya teman-teman ya Oke, saya doakan yang klik video ini membuatkan rezeki melimpah Yang sakit mudah-mudahan, cepat sembuh Dan yang sholat tentunya jangan lupa sholat dulu Itu teman-teman ya, oke Pada kesempatan siang hari ini teman-teman Yaitu saya mau memberikan sebuah informasi yang ada di Kabupaten Trenggalek Yaitu tentunya di bidang pertanian teman-teman ya Yaitu di pertanian melon teman-teman Yang sekarang lagi booming Dan lagi apa ya Tinar-tinarnya yang ada di Kabupaten Trenggalek Gitu teman-teman ya Oke, sebelum lanjut Mohon kiranya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya Oke, ya teman-teman Pada kesempatan siang hari ini Kita lagi panen teman-teman ya Yaitu kita lagi panen melon Yang Panennya tidak Apa, tidak bisa Langsung semuanya teman-teman ya Karena masa tanamnya itu sulit Karena pada musim penghujan yang lalu kita ada terkendala di cuaca Begitu teman-teman ya Nah Pada kali ini Yang kita panen yaitu jenis melon intanon teman-teman ya Yaitu melon yang asal usulnya dari Belanda Yang dikembangkan di Kabupaten Trenggalek Dan ini Panen kali ini Mau dikirim ke Serpong, Jakarta Timur Di Toko buah segar Di BSD Teman-teman ya Ini Kita packing setelah panen Dan jangan ditanya lagi ya Teman-teman ya Kalau Rasanya melon yang ini Itu pasti sangat Manis teman-teman ya Karena Sudah diukur dari pupuknya Kemudian Sudah di Apa Di grid Mana yang Manis Dan mana yang Hambar Gitu ya teman-teman ya Kemudian sebelum dikirim ke supermarket Kita Seleksi dulu tingkat kadar airnya Teman-teman ya Nah Buktinya ini Manisnya Teman-teman yang datang Saja bisa lahap sekali Apalagi dimakan Pada waktu Siang hari Seperti ini Teman-teman ya Dan teman-teman ya Ini media tanamnya Awalnya dulu Yaitu Berupa tanah Biasa Dibuat bedingan Dan dikasih Mulsa Teman-teman ya Nah Sekarang Kita Beralih ke Apa Medianya Kita memakai Polybag Teman-teman ya Kita mau memakai Polybag Supaya Kita bisa Mengontrol Pupuk Yang ada Di polybag Tersebut Teman-teman ya Gitu Dan yang pasti Kalau Kalau kita Memakai Polybag Teman-teman ya Itu Mudah Sekali Untuk Mengkondisikan Kadar air Karena Ketika Kita Memberikan Kocoran Ataupun Pupuk Itu pasti Akan Terserap Dan akan Apa ya Bisa fokus Pada Polybag Tersebut Teman-teman Nah Untuk Harga Per kilo Pada Melon Intanon Ini Teman-teman ya Kalau Kita Ecer Karena ini Perlu diketahui Ya Teman-teman ya Karena Melon Ini Melon Premium Jadi Sudah Dipastikan Rasanya Manis Dan Legit Teman-teman Tidak Seperti Melon Hamparan Yang dijual Murah Di pinggir-pinggir Jalan Begitu Nah Kembali Lagi Ke Harga Melon Intanon Premium Ini ya Teman-teman ya Yaitu Harganya 17.000 Rupiah Itu Dibeli Oleh Bakul Nah Ataupun Tengkulak Teman-teman Kalau Ngecer Jualnya 25.000 Rupiah Teman-teman ya Dan Perlu Teman-teman Ketahui Petani Melon Ada Tirenggale Ini Sudah Menjamur Teman-teman Sudah Banyak Sekali Petani Petani Modern Yang Menanam Melon Intanon Dan Sistem Greenhouse Seperti ini Teman-teman Nah Buat Teman-teman Yang Tertarik Untuk Belajar Menanam Melon Ikutlah Perkumpulan Ataupun Teman-teman Yang Sudah Menanam Melon Seperti Kawan Kita Ini Teman-teman Nah Begitu Saja Mudah-mudahan Video Ini Bermanfaat Teman-teman Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tentunya Teman-teman Semoga Video Ini Bisa Menambah Wawasan Teman-teman Semuanya Dan Bisa Memberikan Informasi Bagi Teman-teman Semuanya Yang Ada Di Perantauan Cukup Sekian Asal